Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sobat semua apa kabar hari ini jumpa lagi di reisel channel Oke kita hari ini masak nih ada cabai merah yang udah kita haluskan dengan bawang merah dan bawang putih ada juga kentang ada juga ati yang sudah digodot-godot tahu digodot-godot enggak dikorong dikeret-keret digodot-godot terus kita bersihin pakai sunlight eh sunlight enggak lah ya canda jadi udah ketebakan mau masak apa dan juga nih ada santan udah ketebak belum masak sambal goreng ati ayam ati ampla ayam yang sudah digodot-godot dan dicuci sunlight kita tunggu sampai saat ini tadi karena bumbunya di blender ya enggak diulep jadi dia ya pakai air kan jadi banyak gitu jadi biar satu dulu nanti baru kita masukin atinya Oke eh sekarang kita masukkan lengkuas ya lengkuas kita pakai juga ya lengkuas daun salam Oke tunggu sebentar lagi ya sampai matang eh masukkan kaldu ayam saya pakai rungko dua gulintus karena disini masaknya rumahnya banyak ya lalu kita masukin satu sendok gula jadi kalau kurang bisa ditambah ya kita masukin garamnya juga lalu masukin sedikit penyedat rasa boleh skip ya Oh ya ini pakai serai juga ya tadi saya lupa setelah bumbu kira-kira matang dicium udah nggak bau bumbu mentah kita masukin atinya api ayam yang sudah sudah digodot-godot kita aduk sampai rata biarkan matang dulu sebentar tunggu sampai setelah dirasa meresap kita masukin santannya oke kita aduk-aduk tunggu sampai meledih sekarang kita masukin kentangnya oke semuanya ya lumayan banyak kan masak lebaran masak lebaran ayo jangan bingung-bingung ya masak sambal goreng aja oke sob kita tunggu sampai meresap pakai daun salam juga ya tadi saya lupa ini dia sambal gorengnya sudah mateng oke sobat selamat mencoba menu lebaran ya jangan lupa subscribe like dan komen oke Nyalakan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya ya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kata ke